Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat Tema hari ini adalah Ikan Hiu di Aquarium Terambil dari Hakim-Hakim Pasal 6, Ayatnya ke-12 Demikian Malaika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani Ada seorang pria yang hobinya adalah menyelam di kedalaman laut Dan mengumpulkan berbagai jenis ikan yang unik dan eksotik Dan salah satu ikan yang suka ditangkap atau diambil adalah Ikan Hiu Wah, apakah itu cukup diperihara di dalam Aquarium? Memperihara Ikan Hiu? Apalagi tambah umur Apakah itu tidak akan pecah itu Aquarium karena Ikan Hiu adalah ikan yang terkenal karena besarnya? Tapi ada satu fakta yang unik Bahwa Ikan Hiu itu ketika dia ditaruh di dalam Aquarium Ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dan sekalipun Hiu itu sudah dewasa Ukuran Ikan Hiu ini maksimal 15 cm Padahal beda sekali Kalau misalnya Ikan Hiu ini ada di laut bebas Maka Ia sekali lagi akan menjadi salah satu jenis ikan yang terbesar Yang bisa mencapai 6 meter lebih Demikian pula ketika Tuhan melihat Gideon Yang seolah-olah seperti Ikan Hiu yang terperangkap dalam ukuran Aquarium Tempat dia hidup Ketika Gideon sedang bersembunyi di tempat pengirikan gandum dan pemerasan anggur Supaya tidak diketahui oleh orang-orang Midian Gideon sangat ketakutan Dan itu yang dirasakan oleh Gideon Penggambaran Gideon yang seperti Ikan Hiu di Aquarium Dengan panjang maksimal 15 cm Itu juga tercermin dengan ucapannya yang juga ada di ayat 15 Kaumku adalah kaum paling kecil dari suku Manasye Dan aku paling muda di antara kaum keluarga ku Tetapi Tuhan memindahkan Dalam tanda petik Ikan Hiu dalam Aquarium Kedalam lautan yang bebas Gideon yang dalam perspektif yang kecil Seperti Ikan Hiu 15 cm Gideon yang bersembunyi Gideon yang merasa di kaum paling kecil Dan orang yang paling muda Ditaruh oleh Tuhan ke dalam medan perang sebagai pemimpin Maksud Tuhan adalah Gideon supaya bisa menampilkan kapasitas yang sebenarnya Yang Tuhan sudah berikan kepada Gideon Dan Tuhan menyebut Gideon adalah pahlawan yang gagah berani Sekali lagi Gideon saat itu sedang gentar Oleh karena itu Gideon perlu minta tanda pada Tuhan Dan Tuhan memberikan tanda untuk menekurkan kepercayaan Gideon kepada Tuhan Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Meskipun seolah-olah itu mustahil Tapi itu yang sebenarnya akan terjadi Bahwa Gideon akan dipakai oleh Tuhan Sebagai pahlawan yang gagah berani Banyak dari kita pun juga sama seperti ikan hiu di dalam akwarium Yang merasa terbatas Yang merasa tidak bisa apa-apa Demikian juga seperti Gideon Tidak bisa apa-apa Terbatas Merasa paling muda Sedang sembunyi Gemetar Takut Padahal di hadapan Tuhan Kita adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi Dengan kemampuan yang sangat baik Oleh karena itu Jangan ragu untuk mengembangkan kemampuan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jangan malu Jangan ragu Untuk kita mengeksplor Kita berusaha menemukan Kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri kita Ingat Sekali lagi Kita adalah Gideon di tangan Tuhan Dan bukan ikan hiu di dalam akwarium Semangat Tuhan memberkati kita Amin